Halo, 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 Halo Sahabat Akarimba dimanapun anda berada baik yang nyata maupun yang gaib jumpa lagi dengan kami tim Akarimba pada episode kami kali ini kami akan membahas tentang tahun kembar dan di dalam tahun kembar ini kita akan melihat ramalan dari Raden Rongo Warsito juga Joyo Boyo yang ada kaitan dengan Satria Pini juga di dalamnya ada ramalan tentang bencana-bencana yang terjadi pada tahun kembar ini seperti apa kisahnya selamat menyaksikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Hom Swastiasu Namo Buddhaya Sahabat Akarimba dimanapun anda berada baik yang nyata maupun yang gaib pada kesempatan ini kami mencoba mengangkat kisah misteri legenda tahun kembar tahun yang seringkali dikaitkan dengan mitologi ramalan jaya bayah serat Sabdo Palon sampai kepada Satrio Peninggitsang Ratu Adil bahkan bahkan bila kita telah secara seksama COVID-19 pun yang telah melumpuhkan dunia termasuk Indonesia sudah termaktuk dalam ramalan tersebut tahun kembar adalah tahun di mana tahunnya berangka sama persis atau kembar jika dipulak-balik pun akan sama jumlah hasilnya tahun kembar ini berulang pada tiap seratus tahun sekali periodisasi ini berulang dan terus berulang hingga saat ini tahun 2020 diakini sebagian orang tahun kembar tahun yang memiliki dua angka yang sama dan dipercaya memiliki angka keramat pendapat ini tentunya didasari cerita kejadian di masa lalu yang sudah terjadi pada tahun-tahun kembar sebelumnya bahkan tahun kembar ini seringkali dikaitkan dengan Satrio Piningit Sang Ratu Adil serta kembalinya Sabdo Palor menagih janji sedangkan bagi orang yang skeptis melihat tahun 2020 adalah hal yang biasa saja dunia mengenal Notradamus yang hidup pada tahun 1503 hingga 1566 dia terlahir sebagai seorang ahli nujung atau paranormal terkenal dunia konon ia telah memprediksi beberapa peristiwa besar di dunia seperti Repolusi Perancis kebangkitan diktator Adolf Hitler dan serangan 11 September di World Trade Center Amerika Serikat namun sekitar 400 tahun sebelum kelahirannya hidup seorang raja kediri bernama Prabu Jayabaya yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia khususnya terkait ramalan mengenai masa depan Nusantara dalam perjalanan sejarah Nusantara Prabu Jayabaya adalah tokoh yang melahirkan kitab ramalan yang hingga kini masih dianggap memiliki tua dan dipercaya masih berlaku yakni Jangka Jayabaya seperti yang dikutip dari tulisan Martin Pieser lulusan jurusan sejarah kuno McQueer University Australia dalam situs Ensign Origin Prabu Jayabaya memerintah kerajaan kediri pada tahun 1135 hingga 1157 namanya tertera dalam babat tanah jawa dan serat haji pamasa bahkan banyak orang yang hingga kini masih mempelajari ramalan Jayabaya karena dianggap jitu dan memiliki kekuatan magis yang membuatnya dapat membaca kejadian pada masa lalu maupun yang akan datang yang kemudian dikaitkan dengan ramalan atau jangka Jayabaya termasuk dengan model otak atik gatuknya Prabu Jayabaya yang waskita peka tajam intuisinya dan waruh setelungnya win marah kesaktian Prabu Jayabaya dalam meramal kemudian diteruskan oleh Raden Ngabehi Ronggo Warsito pujangga kasunanan Surakarta yang juga pujangga besar terakhir di tanah jawa bahkan kelompuhan dunia meski tidak disebutkan secara spesifik akibat pandemi corona konon hal tersebut sudah diramalkan Jayabaya akan terjadi pada tahun kembar yakni 2020 yang angka-angkanya memang kembar dalam ramalannya disebutkan sesuk yenwis ketemu tahun sing kembar bakal ketemu jamanen langgar pupar artinya besok bila bertemu tahun kembar maka akan bertemu masanya surau atau musolah bubar masjid tidak terurus kaabah tidak dikunjungi penjahat lepas manusia meninggal tidak diurus sebagaimana mestinya rakyat kecil kelaparan dan para pejabat petugas bekerja sampai lupa keluarga akibatnya ibadah umat beragama tidak boleh dilaksanakan di musola masjid gereja kelenteng pura pihara dan sebagainya tetapi dilaksanakan di rumah saja demikian pula Arab Saudi menutup sementara kaabah atau masjid haram di Mekah dan masjid nambawi di Madinah serta melarang ibadah umroh ke kaabah termasuk jemaah Indonesia kaulah jilik podo kluen banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat corona mencapai 7 juta pekerja inilah yang oleh Jayabaya dan Ronggo Warsito disebut jaman kalatida atau jaman keraguan tak ada yang bisa dipercaya perilaku manusia yang kian tak terkontrol maka jaman ini layak disebut jaman edan seperti digambarkan dalam bait ketujuh serat kalatida sebagai berikut berada pada jaman edan kalau ikut edan tidak akan tahan tapi kalau tidak ikut edan tidak akan kebahagian sebahagia bahagianya orang yang edan akan lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada tahun kembar dalam ramalan joyoboyo jaman wolak walik berikut kutipannya tahun kembar pertama wolak walik ing jaman pada tahun 1212 terjadi peristiwa besar yaitu tampilnya seorang rakyat jelata bernama ken arok dia sebagai pemimpin pasukan menyerang aku tumapel tunggul amtuk juga kerajaan kediri peristiwa di abad ke-12 itu merupakan kudeta pertama di nusantara ken arok sebagai raja yang bergelar seri ranggah rajasa batara amur wabumi tahun kembar ke-2 pada tahun 1313 wolak walik ingjaman terjadinya peristiwa besar yaitu serangan pasukan majapahit yang dipimpin gajah mada terhadap sahabat radenwijaya yang memberontak gajah mada kelak sebagai mahapati majapahit tahun kembar berikutnya yaitu tahun ketiga pada tahun 1414 majapahit dilanda perang paregrek musuh-musuh majapahit dibantu oleh pasukan cengho menuju runtuhnya majapahit dan mulai berdirinya kerajaan islam pertama di demak lalu tahun kembar keempat pada tahun 1515 terjadi peristiwa kedatangan bangsa portugis yang menguasai malaka kerajaan demak yang dipimpin pangeran sabranglor berusaha mengusir portugis bersama pasukan gabungan dari demak majapahit banten dan aceh armada tersebut gagal dalam merebut malaka dari tangan portugis karena portugis yang lebih unggul dari segi teknologi dan persenjataan tahun kembar kelima yaitu pada tahun 1616 baru beberapa tahun marak sebagai raja Sultan Agung Ing Ngalogo dari kerajaan Mataram mulai menyusun pasukan militer untuk mengusir Belanda di Batavia 12 tahun kemudian serangan Mataram dapat digagalkan oleh Belanda tahun kembar ke-6 pada tahun 1717 terjadi peristiwa untung Suropati yang terus bertahan terhadap serangan Belanda hingga pada akhirnya tewas di benteng pertahanannya sendiri yaitu di Bangil lalu tahun kembar berikutnya yaitu tahun kembar ke-7 pada tahun 1818 peristiwa besar yang terjadi yaitu Perang Jawa meletus Pangeran Diponegoro memimpin pasukan melawan Belanda Belanda yang kala itu sedang gencar-gencarnya menaklukkan se-entreon Nusantara tahun ke-8 pada tahun 1919 terjadi revolusi Oktober di Rusia dan untuk pertama kalinya berdiri sebuah negeri sosialis yang berideologi markisme atau komunis yang bermuara kepada terbentuknya PKI di Indonesia yang dalam dua tahun mampu mengorganisir pemberontakan di Sumatera dan tahun kembar yang terakhir yaitu tahun kembar ke-9 yaitu tahun 2020 peristiwa besar di tahun kembar mendatang adalah berhentinya wolak-walik ing jaman atau terhentinya jaman terpolak balik berganti jaman baru perubahan itu terjadi setelah sesuatu peristiwa yang maha besar terjadi lalu Tiongkok Joyoboyo menuju masa ke-10 itu berarti terus berlanjutnya masa wolak-walik ing jaman untuk 100 tahun mendatang dan itu artinya peneritaan manusia golongan tertentu di jaman wolak-walik dan membingungkan akan terus berlanjut versi lain yang berkaitan dengan tahun kembar dalam kisah Sabdo Palon menagih janji kisah tentang sosok Sabdo Palon konon terjadi pada masa Raja Brawijaya V Raja Majapahit saat itu Raja Brawijaya V pindah keyakinan dari keyakinan lama menjadi pemeluk Islam sehingga terpaksa dia harus berpisah dengan guru spiritualnya yang bernama Sabdo Palon Naya Genggong Sabdo Palon pun marah dia mengatakan agama baru yang sempurna itu tidak dijalankan dengan baik oleh pemeluknya oleh karena itu agama ini akan hancur dia juga berjanji 500 tahun lagi akan merebut tanah Jawa dan agama lama akan berjaya kembali 500 tahun setelah ucapan Sabdo Palon itu diperkirakan pada tanggal 9 bulan 9 2009 dalam hitung-hitungan Jawa tanggal bulan dan tahun ini persis hari Sabdo Palon nagih janji janjinya sangat mengerikan dan anak buahnya akan menghancur leburkan tanah Jawa itu setelah 500 tahun negeri yang didirikan oleh Raden Wijaya Sirna meski ramalan tersebut tidak terbukti namun banyak yang percaya hal itu akan terjadi meskipun waktunya tidak persis 500 tahun termasuk tahun 2020 ini ada yang percaya sebagai tonggak kembalinya Sabdo Palon untuk menguasai tanah Jawa versi lain mengatakan tahun kembar adalah tahun repress alam dimana alam sedang berkemas bersih-bersih dengan caranya entah lewat wabah penyakit atau lewat bencana alam yang pada akhirnya banyak merengang nyawa umat manusia tidak pandang bulu inilah seleksi alam yang sulit untuk dimengerti pada akhirnya semua kita kembalikan kepada sang holik pemilik skenario Tuhan yang Maha Esa pencipta dan penguasa alam semesta Wallahu alam bisawab hanya dia yang maha benar dan maha tahu demikian serpihan kisah ramalan masa lalu yang selalu menjadi misteri di jagad raya nusantara ini kami atas nama persaudaraan yang cinta budaya dan leluhur nusantara dalam satu ikatan akar rimba mengucapkan mohon ma pelahir dan batin kepada leluhur nusantara dan pemirsa akar rimba bila tayangan ini tidak sesuai dengan cerita maupun data yang ada semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua terutama untuk kalangan milenial agar tidak melupakan sejarah leluhur yang telah mengukir sejarah tanpa titik akhir mari sama-sama kita terus menggali esensi yang ada di dalam simbol-simbol tradisi yang masih menjadi misteri dan mentransformasikan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bentuk wujud cinta kita akan tradisi dan budaya leluhur kita bah jagat nurjati mengatakan setiap peristiwa atau kejadian di kehidupan ini selalu memiliki esensi isi kandungan yang merupakan hakikat dari peristiwa tersebut dalam kehidupan ini kita dituntut untuk mengenali dan menangkap dari berbagai macam peristiwa atau kejadian berdasarkan esensinya bukan gesinya agar kita selalu ingat kepadanya dan bersandar penuh kepadanya bukan hanya dalam kebingungan dan ketakutan salam cinta leluhur nusantara wabilahi taufik wal hidayah warido wainaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat takarimba demikianlah tadi pembahasan tahun kembar mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh sahabat takarimba jangan lupa untuk subscribe like dan komen di setiap video-video kami dan itu pun merupakan penyemangat kami menyajikan video-video kami selanjutnya salam cinta leluhur nusantara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati